Dengan fenomena sosial yang ada sekarang gitu terutama terkait dengan digital media gitu ya dan sosial media dan bagaimana sosial media itu mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi alat yang positif tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini lebih banyak negatifnya terutama bagi mereka yang bersembunyi di belakang akun-akun anonim namun paling mudah menghakimi padahal tidak tahu ceritanya seperti apa. Aku suka film Budi Pekerti karena Regas itu sepertinya tidak pernah gagal untuk menghadirkan sesuatu yang sangat relevan fenomena sosial yang sangat relevan di masa kini menghadirkannya dalam bentuk drama yang sangat menarik karakter-karakter yang sangat menarik dan dialog-dialog yang menggigit. Jadi selamat Budi Pekerti, sukses untuk filmnya.